ini apa ini usai banget gila nih sumpah ini gede banget gila guys gede banget cuma ini satu nyata ada ikan yang gede lagi nih ini ini gede banget loh sumpah ini lebih gede dari yang Arna oh iya yang tadi ya hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics jadi aku lagi ada di pasar ikan hias Tegal jadi ini tempat yang ya salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kita ke Tegal dan kita sebagai ikan penghobi ikan hias yaudah tanpa berlama-lama langsung aja ya kalau kita lihat di belakang sini di belakang aku udah banyak banget ya kiosk-kiosk ikan yang bakal kita kunjungi nanti yuk mending daripada aku banyak bacot mending langsung aja kita ke dalam-dalamnya guys nah kita mulai di kiosk pertama nih Nang wah ini kayaknya banyak banget ya ikannya ya Nang ya nah ini kalau kita lihat sini ada ikan koi nih wujh gila nih ya ini ikan koi gak Nang ikan koi ya ikan koi sih ini sih keren-keren ya ada yang oranye ini yang paling kerennya emas ya warna emas oh iya yang kerennya warna kuning emas gitu wah gila keren banget sih terus sini ada ikan nah ini ikan apa ini komet ya kayak punya lo yang di kamar apa yang di rumah gak sih iya kayaknya komet sih ini komet ya nah di kiri sini ikan komet juga ya komet juga ya terus ini aquascape gitu ya tuh kalau ini ikan koi ya ini kayaknya ya nih putih-putih gini ya terus ada bercak-bercak atau ini ikan komet ya mungkin buat kamu yang tau ya bedain koi dan komet tulis di kolom komentar nah disini kita udah diliatin wah gila ini bagus banget ya dan ikannya bener-bener banyak banget kita mulai dari yang sini dulu nih wah kita coba tes lanang nih ini tadi ikan apa nih ikan apa tadi diskas apa ya bukan ini namanya manface oh manface atau orang menyebutnya itu ikan layang soalnya ini nang kayak layang-layang itu nah itu tadi aku menyebut layang-layang ini lah nah terus barang-barang gak tau oh iya nah pokoknya gitu nah terus di bawah ini ada aquascape isinya gapi wih lucu kecil-kecil nih guys wih merah ini ya mantap banget terus di sebelah ini ada ikan black ghost wih pernah liat ini gak nak pernah sering liat ini malah di aquascape itu ya gak tau namanya ini namanya black ghost ikan black ghost kenapa disebut ghost nih kayak hantu terus dia warna hitam gini lah wih keren sih nah ini ada lagi nih ikan predator namanya oscar ini satu ini kayaknya agak oleng ya nang iya boong terus di pojok itu ada ikan toman nih terus ini gabus atau cana ini itu besar gede loh nang yang pojok itu iya satu meteran kalau gak asal gede banget nah terus sebelahnya sini sini ada sejenis ikan mileus nih kalau teman-teman lihat ini mungkin mirip-mirip piranda atau silver dollar gitu tapi ini nah mungkin tepatnya apa pokoknya dia sekelombok atau sekeluarganya ikan mileus nah cuman tepatnya apa mungkin buat kamu yang tau terus di kolom komentar ya guys terus di sini ada ikan black ghost juga nih nang ini ini black ghost iya black ghost ya ini teman kayaknya yang lebih kecil ya ini kasihan banget ini oh iya nah terus sebelah ini ada ikan zebra daninyo terus ini ada oh ada ini nang ikan palmas yang ini kayak naga ini ikan palmas ujur banget ini predator cuman aku heranya nih guys ya dia ini gabungin sama ikan ini zebra daninyo apa gak takut dimakan ya aduh ya tapi mungkin ya kayak gitu lah ya kadang ada yang menggabungkan dan itu agak riskan apalagi ini ada ikan lemon ini yang aku tadi bilang nang katanya dia agak galak itu tuh kalau kita lihat tuh ada ikan molly yang mati dan dia dimakanin sama ikan sapu-sap gudu lu liat gak nang oh iya 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 nah itu tuh nah terus selanjut disini ada ikan eee koki ya ini ada koki aduh aku lupa pokoknya kayaknya riukin atau apa ya pokoknya koki-kokian dibawah juga tuh ya koki-kokian gitu nah disini juga koki-kokian wits ini apa ini nah ini kalau gak salah ya guys namanya ikan siamese flying fox nah tapi kalau salah mungkin tulis di kolom komentar ya itu ikan apa yang garis-garis itu nah kalau garis-garis yang ini ini ikan pontius eh apa pontius denison burp ya atau pontius denisoni enang-nang-nang ada yang ini enang oleng-nang waduh pasien banget waduh gak ada yang mau nolongin apa itu iya waduh oh iya by the way ini ya aku ditemenin sama lanang nih teman aku ya wah anjay teman dari tegal nah ini kita lanjut ini ikan apa ini sepat ya ikan sepat sepatnya ini ya kayak emas-emas gitu ya biasanya kan emas sepat kan warna ungu kayak biru-biru tadi yang tadi yang sebelumnya guys mungkin kalau kamu belum nonton ya itu yang di konten mall ikan tegal jadi sepatnya itu warna biru tapi ini warna emas nah ini ada ini ya ini enang yang tadi apa yang ini yang kayak garis-garis tuh aduh lupa aku itu apa itu itu namanya platy kohaku ikan platy ya nah ini ada alga eater nih ini mungkin siames ya alga eater jadi buat bersihin-bersihin gitu nah terus di atas ini ada ikan arowana silver ini keren ya dari Brazil ya enggak ada rencana punya ikan ini atau enggak ada tempatnya ya mungkin baru bikin tempatnya aja kali oh iya tapi misalnya kalau udah boleh sih nah neng belakang dulu neng ini ada ikan keren neng ini mana tuh yang keren tuh ini ikan cana ini cana apa ini enggak tahu ya bukan cana maru ini oh iya cana wah gokil betul loh guys wih cana maru ini ya cana maru ini kayaknya lokal itu yang yellow sandal mungkin mungkin ya terus ini ada ipikok bus nah ini aku pun enggak tahu nih ipikok bus jenis apa ya karena ketika ukuran segini aku enggak sulit membedakannya nah terus ini ada cana juga cuman yang kayak tadi ya toman ya yang masih kecil cuman ini yang lebih gede nah terus ini ada ikan pacu nih ini buat kamu yang belum tahu ya kalau pelihara ikan pacu itu harus hati-hati sama kabel ya karena dia suka ngigitin kabel nih guys disini ada ikan red parrot nih yang warna merah-merah dan kalau kita lihat di bawah sini ya ada akwarium juga ini mungkin kosong ya neng ya kalau ada ikannya ada ikannya oh ada mungkin kecil-kecil tapi ya tuh itu guys oh iya mungkin ikan itu enggak tahu ikan apa itu guys jenis ikan atau ikan apa gitu ya enggak tahu pokoknya disini sebelahnya ini ada ikan koi ini banyak yang koi ini kayaknya airnya dingin iya lumayan lah yang lumayan dingin lebih gede-gede sih dari tadi sih koi iya lebih gede-gede ya neng ya ini 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 kayaknya tanah maru juga sih cuman dia masih kecil nah kalau digabung kan dimakan jadi takut ya jadi dipisah dan ini khawatir sih neng aku ini harusnya ditusut sih supaya dia enggak lontap ya tapi mungkin karena dia di bawah aman-aman aja oh ini neng ada rudam kayak apa pemakan kan ada yang black mungkin ya jenis hitam sama yang merah-merah ini red cherry sih kalau merah ya ini ada yang lagi makanin apa ini makanan atau temennya yang dimakan ya nah kalau yang ini ini antara ikan neon atau ikan kardinal tuh oh ya jadi dia bisa digabung sama ikan neon sama udang ini ikan kardinal ini ikan apa ini warna biru-biru gitu oh ini ikan blue rame rezi ini namanya ikan rame rezi blue rame atau namanya blue rame sih jadi warna biru-biru gitu itu dia bisa digabung dan dia baik tuh sama ikan neon atau sama ikan yang lain nih ini apa ini bergurung-gurung gini numpuk-numpuk apa ini nasihat ini sejenis ikan catfish tapi dia ini namanya tiger sovelnus catfish ya tiger sovelnus catfish jadi kenapa tiger karena ya sirip-siripnya nih terus sovelnus dia agak moncong nah ini yang bikin kaget ya ini ada ikan tapah nih ikan tapah nih terus yang satu lagi tuh ya disebelahnya ini ada ikan colombian catfish tuh ya colombian catfish dan diatasnya ada ikan alligator ini mantep ini bisa gede loh masih kecil ini masih kecil jadi bisa 3 meter loh gede banget dan ini ini invasional jadi jangan sembarangan dilepas ke alam terus ini ada ikan pacu ya sama kayak sebelahnya ini terus bawahnya ini ada ikan pleti terus ada ikan nah ini tau gak nang ya apa nang? aduh gak tau itu apa ini? nah ini namanya black skirt tetra terus ini sama ini ikan buat kayak aquascape gitu itu ikan patin dan lain-lain nah kalau ini lu tau lah nang ya ikan lohan ini udah emang ikan yang populer banget tuh ini ada yang benjelnya gede banget ya nang ya iya tuh gila nang terus ini semakin benjel semakin bagus atau bagaimana ini? nah harusnya semakin bagus nang semakin mahal terus bawah sini ada ikan ini ya tau gak nang? apa nang? masih inget gak? kayak ikan oscar nah ini emang oscar tapi oscar yang albino nih ini yang bagus banget nih tuh terus di bawahnya sini ada ikan ini nang patin tapi albino nang oh ini patin ya? iya tapi albino keren banget nih putih-putih sama kayak ini nih oh ini padang sih kurang padang sih dia ukurannya gak gede terus ini ada ikan leopat catfish nih guys ini ukurannya lebih gede ya ini ukuran mungkin 30 lebih lah 30 cm lah kalau kita lihat terus sebelahnya ini sama aja ya ada ikan koki ya terus ini ikan lohan ya kan terus ini ada ikan komet juga ya komet terus ini koki ya kan ini ikan lohan dan disini ada ada akwarium-akwariumnya juga ya tuh ya oh ini nang wah ini ada tank predator gini nang keren nang gak ada rencana nang ini kayaknya terlalu besar sih ini iya tanknya ya tanknya besar banget nih iya nih jadi ada ikan toman nih ya ada ikan toman terus ada ikan silver arowana wih gila mantep-mantep sih mantep sih nah ini ada ikan retail catfish nih guys ikan yang tidak bisa dipercaya ya dia ini kalau lapar bisa makan temannya tuh nah itu jadi ikan namanya ikan retail catfish dia ini nang disebut ikan Doraemon juga nang kenapa? karena ini nang apa namanya mukanya mukanya mirip Doraemon nah kalau ini leopard catfish ya mirip-mirip tapi dia ada total-totalnya gitu nah kalau ini ikan Oscar nih ini ya oscarnya keren sih ini sih ada total merahnya di belakang iya terus ya garis-garis gini ya tuh ya jadi ini tadi apa namanya lupa ya pokoknya ini kias pertama ya udah bagus-bagus dan banyak predatornya ini kalau kita lihat ya mungkin buat kamu yang suka nih suka gak nih guys aku adem kayak gini mungkin buat kamu yang suka tulis di kolom komentar ya eh bentar nang ini ada bulis wih keren banget nih nang eh iya itu oh iya bulis nang dia gede banget loh dan dia digatung sama ini nang ikan sabu-sabu ya warna hitam ini lehernya bisa sepanjang itu memang ya? iya dia itu bisa panjang banget jadi hati-hati nang kalau kita misalkan di atas ini ya tapi dia ini bisa manjang jadi bisa ngigit nah ini ada kurang-kurang berhasil juga tuh ya dan ya ikan sabu-sabu gitu wih mantep gaknya angka loh kita ketemu lebih-lebih cuman aku gak tau ini lebih-lebih jenis apa mungkin buat kamu yang tau apakah ini lebih-lebih jenis amida atau apa terus di kolom komentar kita lanjut lagi ya nang ya ini tadi masih banyak ya nang ya masih banyak sekali sampai sana tuh oh iya sampai sana loh guys jadi bener-bener panjang banget kita mulai di ini ini lancar aquarium nih ya tuh bener-bener luas banget mungkin kita langsung ya nang ya nah ini tau lah ya nang ini ikan apa tadi koi ya nih koi-koi-koi terus itu ikan nila tuh ya mungkin buat pakan atau apa tuh ini sejenis ikan-ikan yang buat aquascape gitu nah kita tebak lagi ini ikan yang sama ya ingatnya cuman ikan layangnya layangnya tapi gak tau nama pokoknya iya ini man fish nang ah man fish iya nah ini ikan molly tapi gendut banget nang kayak lagi mau melahirkan nang oh gitu tapi emang ini kayak gini nang namanya molly apa ya molly balon molly balon nah terus kalau kamu liat ya situ ada ikan choridoras tuh ya kecil banget tuh ya buat bersih-bersih tuh nang yang aku maksud nang choridoras tuh ya dia lagi makanin apa itu gak tau sisa-sisa itu iya sisa-sisa makanan gitu wih ini nang aquascape nya keren nang wih kayak di hutan gini ya wih kayak hutan bawa air gitu ya iya bawa air wih gila mungkin buat kamu yang suka ya terus di kolom komentar nih kamu suka gak aquascape kayak gini wah keren sih ya lu kalau boleh ngasih rating gimana nang rating ngasih rating 1 sampai 10 ini bagus sih ini 9 sih 9 ya soalnya baru liat baru liat kayak akar-akarnya gitu jelas banget ya di dalam iya sih wah ini kayaknya cuma ini bagus banget kalau aku sih iya 9 juga sih pas banget lah ini kalau kita liat sini emang juga keren sih wah ini nang wah itu keren sih kasih rating lagi nang aduh gue 8,5 sih lu berapa nang kayaknya 8 gak aku 8 ya soalnya ini dibawahnya kayak masih agak ini ya terlalu gede ini oh iya gede ya nah ini 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 berapa nih kalau aku ini 8 oke sih kalau lu berapa nang konsepnya bagus sih ada air kencunya disitu oh iya iya terus ada jalannya ada jalan kayak lebih realistis ya nah kalau lu berapa nang 8 sih aku ini 8 ya oke 8 terus ini wah ini kita jadi main rating-rating kan mending berapa nang langsung nang ini 8 juga 8 juga ya 8 aku ini aku sih 8,5 ini oke sih aku 8 8 ya oke nah ini wah ini bagus juga sih ini air najunya lebih kenceng iya sih ini ini 8,5 8,5 lah ya nah ini kalau kamu lihat ya nih mungkin buat kamu yang suka akuaskip juga boleh nih kasih rating ya mana yang paling bagus kalau menurutku yang paling bagus mana nang ini ya aku ini sih baru liat tanaman air gini iya ini sumpah ini bagus banget loh guys kamu boleh banget ya terus di kolom komentar juga dari semua ini yang bagus yang mana tapi kalau aku yang bagus yang ini ada ikan cupang juga nang lu gak lewara ikan cupang aduh kasihan gue oh enggak gue kira mati loh ternyata gak mati ya oh ini nang wah warna-warni ini nang mantap nang nih ini ini ikan apa nang namanya nang ikan bukan patin ya bukan namanya redfin shark oh redfin shark oh iya siripnya warna merah terus ini ada ikan rainbow ya dan ada ikan diskus wih dia langsung ngikutin ya oh emang gitu ya ikannya ya gak tau ngikutin tangannya lanang ya nih ini ada diskus juga dan bawah wih ini mantis tapi panjang banget ininya iya apa namanya kayak siripnya bawahnya gitu ya panjang banget tuh guys ya mantep banget yang jelas harganya lebih mahal biasanya kok ada cupang disini mana oh iya ini cupang itu bisa nang sebenarnya cuma yang gak boleh itu cupang sama cupang sejamaah jantan tapi kalau cupang sama betina atau cupang jantan sama ikan-ikan lain itu aman ini nah terus ini ada ikan ini kayaknya ikan jenis blue pulkra tuh ya yang disitu ya blue pulkra ya terus di kiri kita disini ada ikan wih ini enang gede-gede enang lemas inget gak nang ini ikan apa enang yang ini yang retel nah retel catfish atau yang disitu Doraemon ini peacock bus ya ini kayaknya ore no code ini ada ikan oscar ya oh arwananya besar banget tuh lebih besar dari tadi ini iya kayaknya lebih besar ya lebih besar ini jelasnya ini mungkin kalau kita lihat tangan nih ini mungkin ya 20 eh 25 ya inilah 25an lah mungkin ya 20 atau 25 terus di atas ini ada ikan silver arwana nih ini enang ikan koin apa koinnya berapa tahun ini ngembangin segede iya apalagi ini tempatnya ini enang ya di aquarium ya iya wih ini mantep enang nggak ada rencana enang wih ini mantep sih tapi biasanya harganya ini enang ya cukup menguras nah itu dia tapi emang harganya itu biasanya nggak mengkhianatiin ya nggak sesuai inilah kualitas dia biasanya warnanya mantep banget cerah iya cerah nah ini ikan diskus tapi masih kecil nih lucu-lucu banget ya terus ini arwana juga ini oh ini kayak padinang tapi lebih kecil kayaknya ya terus ada oscar albino ya kan kalau kita sini ada iya oscar albino lagi banyak ya enang ya oscar albino ya oscar albino ya wah ini nih ada gurame apa ini enang masih kan nggak gurame padang bukan nah iya mantep nih ya terus ini nih ini kalau lo liat kayak ini yang nih apa namanya ee bandeng ya kayak yang bandeng ya nah jadi namanya pingtel calceus nah ini sejenis caracin caracin gitu ya mungkin buat kamu yang tau ini kayak sejenis payara golden dorado nah ini caracin caracin gitu kenapa disebut tingtel kenapa disebut tingtel karena ekornya ping-ping gitu ya dan ini oke banget ini nggak galak juga hmm ini apa ini usai banget gila nih sumpah ini gede banget gila guys gede banget cuman ini satu 30 gila ya gila nang ini gede banget nah ini namanya ikan belida bangkok nang belida belida itu banyak nang ada yang ini polos ada yang bulut-bulut ada yang garis-garis nah yang kalau yang polos yang bulut ini belida bangkok kalau yang polos itu belida indonesia yang dari indo kalau yang garis-garis itu belida royal namanya nah ini yang bulat-bulat sini ada ikan toman juga ya salah satu ikan yang ya cukup galak lah ya mantep banget kalau buat predator-predator ini ada ikan koki warna-warni ini ada koki yang hitam sini ada ikan ini nang ee komet ya nih ya komet-kometan dan diatasnya sini ada ikan wih ini ikan pick up bus ya pick up bus tuh ya pick up bus cuman aku nggak tau ini pick up bus apa rinopo atau apa disitu ada ikan tiger shovelnut catfish wah ini ada ikan arowana juga ya sama kayak tadi tuh ya wih sumpah ini gede-gede loh guys mantep banget ya guys guys abis dari ikan yang gede itu ya ternyata ada ikan yang gede lagi nih nang ini wih ini gede banget loh nang ini lebih gede dari yang arowana tadi oh iya yang tadi ya yang tadi ini lebih besar loh yang sebelumnya ya wah wih sumpah ini gila loh gede banget guys ini kayaknya arowana superhead sih nang wih merahnya kelihatan banget nang merahnya cantik gini iya wih gila tuh tuh ih kayaknya dia bener-bener yang paling gede ya diantara yang lain nih guys bener-bener gede banget nah ini sama nang ini ikan apa nang bukan Oscar iya ini Oscar cuman yang Albino nah kalau ini lu tau gak nangin apa namanya aduh catfish-catfish yang juga gak tau lagi nah iya ini sesini Colombian catfish namanya Colombian nah ini ada patin ya ini arowana loh gini wih wih arowana gede-gede guys tuh mantep banget ya terus dibawah ini ada ikan retel catfish ya terus bawahnya ada ikan pick up bus wih ini ada ini lagi ya kayak tadi ya ikan Colombian ya terus kita lihat disini ada ikan wih ini kayaknya ikan piranha ya nang ya soalnya dia satu spesies semua nih hmm nah biasanya kalau ikan bawal itu masih digabungin sama ikan lain nang cuma ini kalau kita lihat kayaknya ikan piranha sih ya ini ada ikan ini ada gurame terus sama nah kita tes lagi ini ini ikan apa nang ikan ghost apa ya ah iya black ghost ah black ghost ya black ghost terus ini ada ikan belidah ya terus kalau kita lihat disini ada ikan ikan niasa nih guys nih ini yang biasanya digabung-gabung gitu keren banget dan dibawah tank-tank ini ternyata ada wih ini konsepnya kayak kolam gitu ya nang ya wih wih koki itu mangk-mangk gitu lah lucu banget ya tuh tuh ya tuh dia salahnya mangk-mangk gitu ya jadi warnanya bagus-bagus sih ini yang besar apa ini besar dibawah tuh mungkin ikan apa ya ikan jenis somber mungkin nang ya digabung sama koki eh sama koi ya iya koi tapi kalau ikan barb gitu nang kelihatan dari mulutnya nah ini ada ikan sumatera juga nih guys nih eh mantep banget nah kalau kita lihat sebelahnya ini ada lohan ya oscar sama kayak tadi sih ya ada lobster dan lain-lain mungkin kita lanjut ke toko selanjutnya kalian nang boleh 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 siapa tau kita menemuin ini nang ikan-ikan yang lebih besar lagi nang kita lanjut nih nang sini ada di kanan apa ini ikan oh sama nih nih ya ini ada ikan ini nang komet juga rata-rata di depan tadi ikan ini ya nang ya komet koi gitu ya komet koi itu rata-rata gitu oh ini ada ini nang lele lele kayak apa ini kalau nggak salah nyebutnya lele sapi atau lele albino ya kalau itu dia kolanya lucu banget ya nang ya iya kumisnya lucu sih itu iya sama apa corak-corak krem sama hitam ini ada molly balon terus di kiri kita sini ada komet ya terus ada koki ini ikan apa ini nang masih ikan nggak nang aduh lupa ini lupa ya ini ikan tiger bird atau ikan sumatera paling gampang oh ini ada tetra tapi tetra nya albino kayaknya ya terus ini ada ikan pleti iya kan koki terus ini ada ikan pleti juga wih ini gede banget nang oh ini ikan toman nih guys atau cana mikropelis ini udah gede nang nggak kayak tadi ya tadi kecil ya iya ini gede sih ini ini gede banget bu uff gila guys nih cari aku segini ya uff gila gede banget kan sebelah ini ada ikan belida tuh ini mungkin 20 ekoran ya belida belida bangkok terus ini ada ikan ini juga nih nang nah lu masih inget nggak nang ini ikan apa nang eee kita tes terus nih ya oscar albino bukan ya bukan oscar albino bukan dong namanya gurame nang gurame padang iya gurame padang terus lanjutin ada wuh ini oscar yang gede loh nang gila nang wih itu oscar yang gede sih ini guys ini oscarnya gede banget ya ngikutin lho iya 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 bener ngikutin lho ngikutin tangan ya oh bener-bener mentalnya udah bagus banget sih nah kalo kita liat nang disini nang ada ikan black goose lagi nih ya nah si bawahnya ini ada ikan patuh oh ini ada kura-kura juga nang mantep nang gede juga ya ini kura-kura brazil nang namanya nang mantep itu nggak ada rencana punya brazil nang kura-kura gitu enggak sih kayaknya belum ada belum ada ya iya sih belum ada tempatnya ya nah betul ya nah jadi itu dia guys ya tadi aku udah sama lanang ya kita keliling bareng di pasar ikan hias tegal ya pasar ikan hias tegal dan menurut kamu gimana nang ikannya bagus-bagus nggak nang bagus-bagus ya apalagi yang gede-gede tadi yang jumbo-jumbo tadi ya sama ikan belida nggak sih iya belida itu gila sih itu nah kalo kamu gimana guys mana ikan yang paling kamu suka tulis di kolom komentar ya nah yaudah mungkin itu aja guys aku sama lanang tadi keliling di pasar ikan hias tegal nah mungkin buat kamu yang tadi sempet lihat ikan-ikan yang belum aku mention belum aku sebutin boleh banget tulis di kolom komentar menit keberapa dan nama ikannya apa oke yaudah mungkin aja dari aku sampai jumpa di video-video nakama akuantik selanjutnya daaaah